Seorang pria tak dikenal ditangkap polisi diduga hendak menyerang Mapolresta, Yogyakarta. Pelaku diamankan setelah berteriak sembari mengacungkan senjata tajam di depan pintu gerbang Mapolresta, Yogyakarta. Inilah detik-detik penyergapan yang dilakukan aparat kepolisian Polresta, Yogyakarta terhadap seorang pria tak dikenal. Polisi melepaskan tembakan peringatan, meminta pelaku menyerahkan diri, dan meletakkan senjata tajam yang dibawanya. Guna menghindari hal yang tak diinginkan, polisi yang mengepung segera meringkus pelaku tanpa perlawanan. Saat dilakukan pemeriksaan, pria parubaya ini mengaku berasal dari Tuban, Jawa Timur. Ia nekat beraksi karena merasa berhalusinasi mendengarkan suara yang mengancam dirinya. Sebelum ditangkap, pelaku sempat membuat gaduh dengan berteriak di depan pintu gerbang Mapolresta sembari mengacungkan kolom. Mengatakan kalau dia sepertinya mendengar, seperti halusinasi. Jadi dia berasal dari Tuban, seorang laki-laki berasal dari Tuban, Jawa Timur. Belusia, sesuai pengakuannya tadi, sekitar 40 tahun. Jadi dia melakukan itu tujuannya, katanya mendengar suara-suara. Tapi nanti keperkembangan lebih lanjut, nanti kita akan informasikan lagi. Dari keterangan awal seperti itu. Polisi akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk memastikan kondisi kecewaan berlaku.